Semua yang hadir ini sehat walafiat Istiqamah iman dan islam Sampai mati husnul khatimah Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil Tokoh masyarakat Yang paling mulia diantara kita semua adalah Para abaib, para alim, para ulama Tidak dapat saya sebutkan satu persatu Kalau disebutkan satu-satu sampai subuh baru selesai Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat Yang belum kawin dan belum sunat Semuanya dimuliakan Allah SWT Amin ya Rabbah Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Hari Santri Nasional Dan hari Sumpah Pemuda Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzzah Siapa namanya? Ada orang jampang namanya Abdul Uzzah Kalau ada na'uzbillah Abdul Uzzah itu Abu Lahab Abdul Uzzah ditugah menugaskan Hambah sahaya Budak pembantunya bernama Suwaibah Siapa namanya? Jelas suara saya Wahai Suwaibah Kamu jaga adik ipar saya Nanti dia akan melahirkan anak Kalau anaknya lahir cepat Sampaikan beritanya ke rumah Lalu kemudian Suwaibah pun pulang ke rumah Memberikan kabar Wahai Tuan Abu Lahab Ya Adikmu sudah melahirkan anak Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki Zaman itu kalau lahir anak perempuan Di kubur hidup-hidup Di jampang ada perempuan? Mana? Kenapa laki-laki semua? Masya Allah Saya pura-pura Enggak melihat aja tadi Semua anak-anak yang dikubur hidup-hidup Itu nanti akan ditanya Kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Mereka mengubur anak hidup-hidup Karena takut punya anak Banyak nanti gak bisa makan Maka dibantah Allah SWT Kami yang ngasih kamu makan Betul? Makan kita dari siapa? Ya kok paniti ya? Dari Allah SWT La ilaha Melecehkan Allah Bukan dengan menginjak Al-Quran Melecehkan Allah Bukan dengan menghina Rasulullah Orang yang nginjak Al-Quran Menghina Rasulullah Itu bukan melecehkan Kapir Melecehkan Allah adalah Dengan meragukan rezeki anak-anak kita Jangan sampai melecehkan Allah Rezeki dijamin Allah SWT Betul? Tapi jangan gara-gara ini Besok orang jampang gak ada yang kerja Begitu ibu membangunkan suaminya Abang gak kerja? Rezeki dijamin Allah Kalau ada bapak-bapak ini besok yang begitu Ibu marah atau enggak? Jangan marah Diam aja Nanti jam 1 dia nanya Mama makan siang mana? Dijamin Allah Mesti ada usaha dan ikhtiar Amin Lahir anaknya laki-laki apa perempuan? Kata Suwaibah Anaknya lahir laki-laki Maka Abu Lahab senang sekali punya anak keponakan laki-laki Wahai Suwaibah Kamu yang membawa berita bahagia ini Maka sejak malam ini Kamu tidak lagi menjadi hamba sahaya Kamu bebas dan merdeka Abu Lahab Saking senangnya menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersedekah Membebaskan seorang hamba sahaya Jadi kalau seekor ontah harganya 50 juta Harga hamba sahaya dua kali lipat ontah berarti 100 juta Maka Abu Lahab Maka Abu Lahab bersedekah malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 juta Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Bingung masyarakat Memang yang paling selamat itu dia Abu Jahal itu jahat apa baik? Di malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Aba Baik 40 tahun setelah itu baru dia jahat Ketika Nabi mengumpulkan semua orang Maka Dan bertanya Seandainya ku katakan Di balik Jabal Abi Qubais Ada pasukan musuh Tentara Yang akan menyerang kota Maka Apakah kalian percaya? Semua penduduk Maka berkata Sodak Naka Kami percaya Karena dari kecil kami sudah memanggil engkau Al Al-Amin Orang yang paling jujur dan amanah Seandainya ku katakan Aku mendapat wahyu Aku bertemu dengan Jibril Aku diangkat menjadi Nabi Aku penutup para Rasul Apakah kalian percaya? Saat itu Abu Lahab berkata Tabanlah ke ayah Muhammad Celaka kamu Muhammad Alihazah jama' tanah Untuk inikah kau kumpulkan kami? Waktu itulah turun ayat Tabat siada Abi lahab Sekarang saya tanya Abu Lahab itu jahat apa baik? Abu Lahab ketika Nabi lahir Baik Tapi ketika Nabi dapat wahyu diajak Jadi kalau malam maulid ini semuanya baik Tapi pas diajak ikut sholat jadi jahat Itu berarti Abu Kok Abdul Somat Sanang hati menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Yang punya handphone Ada senternya Hidupkan Jangan takut habis baterai Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaikum ya Nabi salam alaikah Ya Rasul salam alaikah sallallahu ala nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oke senternya boleh dimatikan takut nanti ada yang miss call whatsapp masuk handphone bateri habis bersedekah saat maulid nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kebahagiaan menyambut kelahiran Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurati a'yunina Muhammad semua yang berhadir malam ini mendapatkan syafaat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka datang burduyun-duyun jalan gelap becek hujan rumputnya basah membawa tikar inilah para pencinta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka datang bukan kerana Abdul Somad betul? betul kata mereka datang kerana cinta kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman ada orang yang tidak pernah melihat aku tidak pernah berjumpa denganku tidak pernah menatap wajahku tidak pernah solat denganku tidak sesaman denganku tapi mereka percaya kepada aku mereka akan minum di telaga al-kawfar dan mereka tidak akan haus untuk selamanya mereka ada di jampang amin pernah jumpa nabi pernah melihat nabi pernah bertatap muka dengan nabi percaya kepada nabi inilah orang yang dijanjikan nabi 14 abad yang lalu Allahu Akbar saudara aku yang dimuliakan Allah s.w.t sampai hari kiamat jampang ini tetap ada pencinta-pencinta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi jangan lupa yang ada di hadapan Abdul Sohwan hari ini ini adalah didikan para ulama para ajangan para pangersa para kiai para tuan guru para ustaz ini bukan jamaah Abdul Sohwan gotika ramai videonya direkam di upload di instagram semua berkomen jamaah uas pencinta uas sahabat uas ini adalah hasil didikan para ulama di masa yang lalu yang sudah berdarah-darah yang sudah berdata 10 keringan air mata menyampaikan dakwah sampai ke jampang betul? 20 tahun akan datang apakah masih ada yang akan membuat maulid nabi? jamin yang akan membuat maulid nabi 20 tahun akan datang dia sedang berada di balik bapak-bapak dia anak kecil berumur 10 tahun adapun bapak-bapak yang sudah tua masih hidup juga mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan hari ini ibu loh ada ibu-ibu terjebak di tengah bapak-bapak enggak apa-apa bu enggak apa-apa enggak apa-apa ibu terjebak di tengah bapak enggak apa-apa yang khawatir kalau ada bapak-bapak terjebak di tengah ibu-ibu masya Allah inilah orang-orang yang masuk surga karena syafaat nabi muhammad apakah kita mencintai nabi muhammad apa tanda cinta kalau cinta pasti sering disebut pasti sering disebut pasti sering diingat dan namanya terujak di ujung lidah betul sama seperti ibu ibu cinta enggak dengan bapak alah malu nanti malam pas bangun tengah malam oh kang asef mohon maaf kang asef kalau sering disebut sering disebut sering diingat itu tanda cinta apakah kita cinta kepada nabi muhammad s.a.w. bagaimana cara menyebut namanya muhammad 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 bukan begitu cara menyebut dia Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala ala ala sayyidina muhammad inna allaha wa malika ma'ala inna allaha wa mala'ika tahu yusallu'na alain nabi Bagaimana cara kami mengucapkan salam? Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Khaira Khalqillah Assalamualaikum ya Safwatullah Assalamualaikum Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Panjang umur sehat badan Kita akan sama-sama bersiarah ke makam Rasulullah Pada bulan Februari Dalam rangka Umroh Akbar Bersama Ustadz Abdul Soma Amin Ongkos tanggung masing-masing Apakah kalau kita dari jampang Mengucapkan salam kepada Nabi Nabi tidak dengar Nabi mendengar salam kita Saat saya sholat Di Musallah Musallah apa tadi? Baitur Rahman Fathur Rahman At-tahiyatul Mubarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Loh Ternyata ada salam Di dalam tasahud Saya kok enggak ingat ya Karena kamu sholatnya cepat Secepat Valentino Rossi Salat itu dipahami Direnongkan Dihadirkan Hudurul Qalbi Hadir kita Hadir bersama Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum At-tahiyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyibatuh Lillah Bukan punya kita At-tahiyatul Penghormatan Mubarakatul Keberkahan Salawatul Doa-doa Tayyibatul Yang baik-baik Bukan punya Abdul Somad Lillah Assalamualaikum Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Assalamualaikum At-tahiyatul At-tahiyat Assalamualaikum At-tahiyatul At-tahiyat Orang yang paling suci Di antara yang suci At-tahiyatul At-tahiyat Orang yang paling takwa Di antara yang takwa Siapa dia? Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Bagaimana cara kami Bersolawat Kepadamu Ya Rasulullah Nabi pun mengajarkan Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Datang ulama Mengungkapkan Salawat Ada namanya Salawat Simtuddurar Masyarakat jampang Baca Simtuddurar Ada namanya Salawat Maulid Al-Barzanji Masyarakat jampang Baca Al-Barzanji Ada namanya Salawat Abdiyahul Lami' Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz Masyarakat jampang Baca Abdiyahul Lami' Ada namanya Mawlid Salawat Mawlid Salawat Ad-Diba'i Ada namanya Mawlid Salawat Al-Burda'i 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 Ajami' Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri Makamnya di kota Alexandria 200 km dari Cairo Kalau gak percaya Ukur sendiri Panjang umur Sehat badan Kita jalan-jalan ke Cairo Abdul Somad Sampai ke Cairo Tanggal 4 September Tahun 1998 24 tahun yang lalu Mendarat di Cairo Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines Adik-adik kita dari pesantren Nanti berangkat ke Cairo Begitu turun Ditanya sama kakak kelas Masya Allah Naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Oh pesawat yang paling murah Saudara kini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa banyak sekali orang Sampai memenuhi tanah lapang? Ini karena dakwahnya Para abaib dan para ulama Betul Kenapa ramai sekali? Karena pondok-pondok pesantren Mereka lah yang mengajarkan ke anak-anak kita Untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallam Bersolawat itu katanya gak boleh keras-keras Ya terserah Memangnya kalau kita solawat pelan Malaikat gak tahu Tahu Tapi kan kadang orang kalau solawat peran Masa bersolawat pelan Pas nyanyi kok kuat What can I do? What can I do? Yang nyanyi gak paham Yang dengar gak paham Sama-sama nganggu Pas ditanya Artinya apa? Entah Kenapa ketika bersolawat suaramu tidak kuat? Bukan masalah Allah gak tahu Allah maha tahu Apa yang berbisik di dalam hatimu saja tahu Betul? Tapi untuk meyakinkan diri kita Bapak cinta kepada ibu Dan ibu tahu itu Tapi ibu perlu lebih jelas Maka bapak pun berkata You timing Bahasa Perancis Kalau bahasa kampung saya I love you Ibu pun menjawab I love you full Kenapa mesti diucapkan? Bukankah dia ada di dalam hati? Innal kalama lafil fu'adi Wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dadila Kalimat itu letaknya di dalam hati Diciptakan Allah lisan Untuk mewakili apa yang ada di dalam hati Walaupun boleh untuk buat update status besok pagi Apakah lisan bisa mewakili rasa yang ada di dalam hati? Gak bisa beb Rasa tidak bisa diwakili oleh kata Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah Itulah dia maulid-maulid yang disusun oleh para ulama Jadi nanti kalau kita ditanya Kenapa ada maulid Simtudurar? Kenapa ada maulid Adyaulami? Kenapa ada maulid Albarzanji? Kenapa ada maulid Adibahi? Kenapa ada maulid Burdah? Itu adalah ungkapan jinn cinta Zaman sekarang anak-anak muda tidak terlalu pandai merayu dengan kata-kata Karena Whatsapp Whatsapp itu bahasanya singkat Kalau zaman dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuh wa maafiratu Orang zaman sekarang ASSWRWB Tanya sama bapak-bapak ibu-ibu ini Bagaimana mereka dulu kenalan Ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci Mewakili rasa yang ada di dalam hati Mereka tersenyum Mereka juga pernah muda Memang mereka lahir langsung tua Begitulah keindahan sastra Orang kalau dia sudah jatuh cinta Maka mulutnya akan melantunkan kata-kata yang indah Tapi kalau cuma sekedar biasa-biasa saja Maka mulutnya hanya sekedar berpuisi saja Tapi kalau dia sudah jatuh ke dalam cinta yang paling dalam Akan terngiang suara-suara yang mewakili suara hatinya Betul? Itulah mengapa mereka melantunkannya dengan irama Salatullah Salamullah Alataha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Abibillah Tawassalna Bibismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa gulli mujahidillillah Bi ahlil badriya Allah Salatullah Salamullah Sekarang kalau ditanya orang sudah bisa jawab Kenapa bersolawat itu dengan kata-kata yang indah Bisa Kenapa bersolawat itu dengan suara yang nyaring Bisa Kenapa bersolawat itu mesti dilantunkan Bisa Dan yang paling kita inginkan Saat kita tertidur nanti malam Yang akan mengiringi kita adalah Sol Solawat Bukan somat